Dan di fakta lainnya, dua pelaku jambret yang biasa mencari pengendara wanita pada malam hari ditanggap petugas. Identitas keduanya terungkap setelah aksi penjambretan pelaku terekam CCTV. Memang kerap menyasar pengendara wanita yang berkendara pada malam hari, aksi kedua jambret sempat terekam CCTV. Terjadi di jalan raya Serang Pandeglang, tepatnya di kecamatan Cadasari, Banten. Seorang pengendara wanita jatuh tersungkur ke asfal usai tas miliknya, tiba-tiba ditarik dari belakang oleh kawanan jambret. Tas berisi ponsel dan uang tunai jutaan rupiah, raib digondol para pelaku. Kerap membuat resah, petugas selalu bergerak, terlebih ada CCTV sehingga polisi bisa lengkas mengidentifikasi. Tak lama, pelaku Supardi dan Galih ditangkap tanpa perlawanan di rumah kontrakannya. Dikin Kabupaten Pandeglang. Belakangan terungkap, Supardi dan Galih adalah residivis atas kasus yang sama dan kerap menyasar pengendara wanita yang tengah mengendarai sepeda motor seorang diri. Saya sudah maafkan tiga kali, Pak. Tiga kali? Itu di daerah Pandeglang aja atau dimana? Iya, Pak. Di Pandeglang aja? Iya, Pak. Terus kali ini targetnya perempuan atau seperti apa? Iya, Pak. Perempuan? Iya, Pak. Terus itu dijual ke mana? Kalau saya yang kemarin dijual ke Roksi, Pak. Roksi? Nah, itu hasilnya bagi dua, gitu. Iya, Pak. Polisi masih mendalami kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan pelaku, termasuk aksi pejamretan di beberapa tempat. Waktu malam hari, korban naik sepeda motor kemudian ditarik tasnya, sehingga tas yang berisi handphone dan uang tunai itu direbut oleh tersangka yang ada di belakang. Diduga, kami duga pelaku ini yang akan kita kembangkan karena kita ada beberapa TKP. Diduga pelaku inilah yang kita bersangkakan untuk tindakan pencurian dengan pemberatan beberapa waktu juga. Keduanya kiri telah ditahan dan bakal disangkakan pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman sembilan tahun penjara. Iman Santosa melaporkan untuk Naf.